Hai kalau jumpa lagi dengan blog Juliandi ya seputar wasan dan pengetahuan Sampur Adok kita kan masih mencari saya masih tanpa GPS sepakai insting feeling dan analisa saja logika memangnya matematika ya Oke ini dia guys harusnya mikrofon saya enggak berisik guys ini banyak angin jadi saya tutup pakai masker usahanya supaya enggak terlalu noise-nya terlalu berisik kena angin ya udah enggak enggak ini ya nggak berisik ya guys ya kalau berisik saya mohon maaf guys kena saya ngeditnya ala kadarnya saja oke nah ini jalannya bagus guys kalau jalan utamanya cukup ini cukup padat kecil gitu loh ini jalan porosnya besar tapi sepi guys maksudnya itu dan disini saya berada di atas bukit-bukit Golgotha mungkin ya karena sini ada salib tiga satu dua tiga di sini dan di sana juga di sini ada gereja guys kita kita kerja-kerja di sana ah pemenangan cukup bagus di belakang saya itu di atas bukit itu saya tunjukin ya yang mana yang bukit yang mana yang awan dan mana yang kota saya mencari tempat spot yang bagus untuk berdiri dulu di supaya kelihatan guys nah disini kau bisa melihat guys kota dari di atas ya di situ ini laut semuanya laut di sini karena ini gunung-gunung seperti ini nah gunung guys di atas ini nih ini ada awan semuanya nah itu ada gereja guys ini gede guys bagus pengenangannya guys bagus sekali guys tuh ini ini gunung nah jadi kalau kamu di atas puncak gunung ini maka kotanya nggak akan kelihatan dia akan tertutup oleh awan putih seperti itu guys kotanya bagus ya luar biasa ya Terima kasih telah menonton